Halo selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masih mobil merah ini yang dari kemarin sudah saya berulang kali saya upload hari ke berapa ya? keempat kali ya hari sabtu ngechat jumat sabtu ngechat minggunya sudah dipoles finishing dan kemarin juga sudah dibersihkan tinggal pemasangan kecil-kecilan contoh hal kayak masang handle masang jok karpet dasar terus rim sudah dicek jok rim sudah dicek sudah service rim kaki-kaki kolong-kolong sudah dicat ya seperti inilah mungkin teman-teman customer kulama yang lama yang bahkan mungkin customer kulp Vioskip tanya lo mas itu kok baru 4 hari 5 hari kok unitnya sudah jadi udah kayak gitu mas ya alhamdulillah karena memang saya saat ini antrean untuk Vioskip itu limu itu terutama Vioskip itu tinggal dua yang belum selesai selebihnya kita bisa lah atur atur pekerjaan bagi jadi mekanik-mekaniknya bisa tak atur oh kamu ngerjain ini ngerjain ini seperti itu jadi memang mobil ini PR-nya bagi saya hampir gak ada PR PR-nya ya mungkin hal-hal ringan lah gak sampai amit-amit mohon maaf oh sampai turun mesin karena apa saat ini memang seleksi saya yang saya seleksi yang saya sortir itu memang yang bener-bener sehat karena dari segi harga mobil ini bahannya juga beda Rp60.500 sama bahan yang Rp33.000.000 Rp35.000.000 kan separohnya sendiri kan gitu dan waktu proses pengecetan pun juga cepat karena apa mobil ini gak pakai body kit saya tuh selisih pakai body kit sama gak pakai body kit itu bisa selisih 2-3 hari kenapa karena kalau pakai body kit itu demulai kan lebih lama kita cari presisinya ngamplasi kan gitu kalau body kit itu banyak di belakang dalam situ juga ada karena memang saya konsepnya untuk ini aku mau bikin sample mau bikin hitungan kira-kira biar saya gak salah hitung biar saya jualnya itu pas pas di kantong customer untung saya juga pas karena untung bagi saya itu gak harus banyak yang penting berkah bisa tak bagi-bagi sama teman-teman aku bisa lanjut usaha kan gitu aja jadi makanya saya bikin hitungan satu mobil ini mau tak bikin hitungan kira-kira budget yang saya keluarkan untuk modif yang tipe upgrade-nya kayak standar seperti ini mungkin bukan standar yang polosan standar yang mungkin standar elegan itu saya perlu biaya berapa nah disitu nanti saya ada hitungan paru untuk teman-teman mau belinya seperti model apa silahkan untuk saat ini kalau mau beli mobil ya silahkan dengan senang hati saya terima orderan itu jujur ada slot banknya lagi sepi oh tak kasih tau itu punya nepak tukimo oh tak kirim mungkin hari-hari deket inilah mungkin besok atau lusa ini Viosky yang bobrok yang sisa-sisa kemarin wess gak usah dipasih ini nanti aja kalau udah mesinnya naik kita bahas fokus yang ini nah ini joknya sudah tak bungkus ya sudah tak bungkus motifnya kalau jelek ya biarin aku seneng kok mesinnya juga belum diservice nanti saya juga mau bikin video perbedaan mobil yang X yang Ono sama yang ini kayak apa kalau disini kan kita belum tau kalau yang kemarin-kemarin kan sering saya upload sering saya posting ini loh ketika kamu beli bekas taksi lakukanlah hal seperti ini jadi kita bisa tau nah kalau untuk yang mobil ini kita kan belum kita belum bedah kita belum buka kira-kira seperti apa kan gitu ini sudah di chat mas kenapa kok ruang mesin selalu di hitam kenapa bukan gak ngikut warna bodinya warna merah ininya gak merah warna kuning gak enak kuning enggak jadi gini loh kalau ini warna hitam pertama dari kenapa saya pilih warna hitam dari segi biaya itu lebih hemat jujur ya aku dari biaya lebih murah kosku untuk ngechat kalau tak hitam bagian mesin terus selain itu kerapian yang terutama itu kerapian kalau ini saya chat merah terus mesinnya gak saya turunkan kabel-kabel gak saya lepas itu jadinya ting celemot koyok badut welek banget jadi kenapa saya chat hitam itu biar rapi yang kedua kosku saya kos saya untuk pengechatan ya selisihnya sih gak banyak cuma saya tetap seneng tak hitam kayak gini jadi nanti ketika di engine detailing di engine care terus disemrot pakai silikon ini jadi elegan kayak mobil-mobil Eropa itu kan bagian mesinnya hitam ini sudah dipoles cuma belum di wax jadinya seperti ini setirnya tak bungkus penopong setirnya gak pernah putih karena gak aku takut kotor jadi tetap merah ada warna merah ini putih sama merah ini belum tak bersihin liatin dashboardnya talang air nanti ada nah peleknya aku juga belum tahu mau pakai pelek apa pokoknya mobil ini dan mobil ini pasti tak jual ketika nanti mobil ini sudah jadi sudah oke sudah saya tes ada yang mau atau sekarang mas mobil itu tak bayari ya mau gak aja cuma kalau untuk harga saat ini mobil ini mau tak jual berapa saya belum ada hitungan karena kan belum selesai ya kan siapa tahu velgnya nanti tapi tak kasih baru atau second kan beda-beda itu nanti hitungannya jadi saat ini yuk kayak gini aja kita lihat proses-proses pengerjaannya ini dilihat ini shockbacker nya ya temen-temen bisa lihat ya nih kolongnya sudah dicat hitam pakai plain code kita lihat nah ini disk nya joe kampasnya tipis ya joe iya kampasnya tipis nanti tak ganti aja tenang wai kan gak usah gak usah khawatir jadi ini kayak mobil hitam yang dulu saya bikin konten pertama di youtube mobil hitam ingat gak temen-temen pasti ingat kita nah ini bagian aduh-aduh kok belereng bagian bagasi dicat hitam plain code memang jeruk kayak gini karena kan nanti karat nih iya kan hitam hitam ini bagian dalamnya nih 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 kalau ada yang mau beli bahan ya saya persilahkan gak apa-apa saya kasih harganya sama kayak 6500 plat hitam bahan kondisi bahan paling salon sama servis aja gitu kalau yang bahan 60 eh 62 62 500 harganya untuk kilometer lah kuncinya yang ini kuncinya yang di jauh lo tas ya kilometer kalau kilometer mobil ini seingat saya 210 w200 nah untuk mobil yang dijual yang dijual bahan yang kemarin saya sortir itu kilometer semua di atas 200 tapi di bawah 300 ada yang 275 bahkan ada yang 240 w200 200 gak ada yang kilometer 100 ribu gitu teman-teman semis ya saya rasa itu aja ini proses kalau kemarin waktu proses ngechat saya videoin ini proses apa ya perapian unit nah nanti kalau benar-benar sudah jadi tak bikin lagi video jadi teman-teman jangan bosan ketika akhir-akhir ini saya satu mobil ada beberapa video karena saya memang saya saya bisa-bisa kalau saya gabung semua durasinya terlalu panjang nanti teman-teman nontonnya malah gak asik jadi saat ini perapian besok mungkin saya akan upload lagi waktu perbaikan mesin nah yang terakhir endingnya mobil udah jadi dan mau saya putusin mau tak jual berapa nanti di video akhir aja untuk saat ini saya rasa cukup sekian terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like dan komen share jika berguna share ke teman-teman jika video saya berguna dan jangan lupa subscribe channel saya karena saya gak pernah minta di subscribe tolong di subscribe aku cepat berkembang subscribe aku lebih semangat lagi bikin konten atau berbagi informasi ke teman-teman oke gitu aja teman-teman selamat sore jangan lupa semangat selalu dalam pekerja ikhlas dalam pekerja doa itu penting tapi ikhlas dalam pekerja yang penting jangan lupa menabung biar bisa beli mobil ke saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati